Alun-alun yang dikenal lapangan high market di depan orang banyak setelah membantai 100 ribu buruh di Chicago yang melakukan pemonggoka. Alun-alun yang dikenal lapangan high market di depan orang banyak setelah membantai 100 ribu buruh di Chicago yang melakukan pemonggoka. Mayday adalah satu ungkapan dari seluruh buruh di dunia. Buruh di dunia selalu menyuarakan apa yang menjadi kepentingannya. Nah pada kali ini Mayday di Indonesia mengangkat dua tema utama yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan yang kedua adalah kami menyebutnya hostdom. Host adalah hafus konsorsi, dom adalah tolak pahmuran. Dua isu ini menjadi isu yang sangat penting karena dalam jumlah tahun terakhir, buruh merasakan keperluan Omnibus Law tidak sesuai dengan harapannya. Terjadi upah yang dibawah rata-rata, daya beli hasil penelitian daripada KSPI di tempatnya turun 30%. Pertumbuhan ekonomi naik 5,2% kami sayangnya buruh tidak menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Dan karena itu kami berharap pada pemerintah, termasuk pemerintah yang sekarang terpilih insya Allah ke depan, bisa memperhatikan bahwa kluster penelitian kerjaan. Tidak semua ya, tentang investasi kami setuju, tentang UMBRM kami setuju, apa juga komentar Presiden Jokowi kami setuju tentang investasi. Dan karena itu yang kami minta adalah pertanyaan seimbangan, di mana hak-hak buruh, kesejahteraan buruh tetap harus menjadi prioritas penyeimbangan bagi komunitas. Tentu kami berkepentingan untuk menyampaikan itu di perayaan IJI. Outsourcing kami harapkan tidak lagi menjadi masif, dan upah tidak dibawah inflasi. Di inflasi 2,8% tapi upah naiknya hanya 1,58%. Itu tidak adil, karena itu perlu ada keseimbangan. Tapi di sisi yang lain kami menghargai pemerintah, bahwa bukaya upaya pemerintah, termasuk bahwa Presiden Jokowi bersama jajaran, dan jajaran Jokowi lagi buruk bagi dunia kecanggara-kecanggara sangat luar biasa. Investasi bertumbang, ekonomi tumbuh 5,2%, dikala dunia mengalami beberapa negara Eropa, terutama minus ya, terjadi krisis, tapi Indonesia tetap berada pada jalur on the track. Kita hormati, kita hargai, karena kita masih tetap bisa bekerja. Jadi, apapun yang kami selaprika tadi, tidak menghilangkan apa yang kami pergiatan oleh pemerintah. yang ada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton!